Assalamualaikum, ketemu lagi di Kamara Udah Channel Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Articulation Slide pada Stradage 3 Guitar Pro Simak terus videonya sampai akhir Untuk membuat Articulation Slide, seperti biasa, kita menggunakan Key Switch Key Switch pada VST ini ada pada F0 dan G0 F0 ini Slide, dan G0 ini Slide Node Sekarang kita lihat perbedaannya apa Contoh, kita akan Slide dari G Dari G Menuju ke G oktavnya Lalu kita simpan Key Switchnya di sini Kita coba Oke, seperti itu Jadi, ini harus lebih ya Kalau misalnya ini, seperti ini Dia tidak akan aktif Key Switchnya Atau tidak akan Slide Nah, berarti dia harus melebihi Seperti ini Nah, bagaimana jika yang G0 Jika kita simpan di sini Key Switch untuk Slide Node Maka dia akan Slide Out Seperti ini Nah, jika kita simpan di depan Node Misalnya seperti ini Dia akan Slide In Ya, dia akan Slide In Lalu bagaimana Jika misalkan Kita pakai Key Switch yang Slide Di F0 ini Lalu juga kita simpan lagi Node G-nya di sini Ya, tidak terjadi apa-apa Bagaimana kalau kita panjangkan Key Switch-nya Dia juga akan Slide Out Setelah itu Kita juga bisa mengatur Slide Speed Dari Slide ini Ya, caranya Kita perhatikan Parameter di sini Contoh misalnya Kita akan membuat Lebih lambat Kita bisa set Ini Terserah ya Jadi, semakin ke kiri Semakin ke jam 7 Dia semakin lambat Kita coba Sebaliknya Semakin ke kanan Dia akan semakin cepat Slide-nya Selain itu Kita juga bisa mengatur Slide Speed ini Menggunakan Velocity Kita aktifkan Velocity Slide Speed-nya Lalu Velocity yang kita atur adalah Node tujuannya Node tujuannya adalah ini Semakin kecil Dia akan semakin lambat Kita coba Sebaliknya Semakin dia besar Maka semakin cepat Oke Seperti ini Dilih perhatikan juga Parameternya Sekali lagi Selain menggunakan Velocity Kita bisa menggunakan Automation Untuk mengatur Slide Speed-nya Kita akan copy ini Kita add Automation-nya Kita cari disini Untuk slide Oke Disini ya Slide Speed Kita add Lalu kita perhatikan Parameter Speed disini Perhatikan Jadi semakin ke bawah Dia akan semakin Lambat Speed-nya Sekali lagi Perhatikan disini Nah Bagaimana jika Slide Chord Perhatikan Kita buat Susunan Chord-nya dulu disini Misalnya kita buat C Major Lalu kita slide ke Misalnya G Major saja Lalu add beberapa note Misalnya seperti ini Lalu kita simpan Key switch-nya disini Kita coba dengarkan Lalu kita simpan Slide out Untuk Di akhir Atau juga kalian bisa buat Seperti ini Oke Oke Segitu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Share Like Comment Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya If you could see the video selanjutnya Bermat